136 jamaah haji asal Tanjung Cabung Barat dipastikan akan sampai Kota Kuala Tungkal pada 7 Agustus mendatang. Sebab jadwal tersebut telah disepakati bersama, sehingga dipastikan Minggu 7 Agustus jamaah haji telah tiba di Kota Kuala Tungkal. Para jamaah haji ini dipastikan dalam keadaan sehat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Kemenang Tanjung Cabung Barat, A. Rahman Sayuti. Jamaah haji asal Tanjung Cabung Barat dipastikan akan tiba di Kota Kuala Tungkal pada 7 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Para jamaah haji ini diberangkatkan dari Kota Jambi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, yang mana nantinya sesuai mekanisme, mereka akan dijemput oleh tim khusus haji dari Kemenang, dan tetap dikawal oleh pihak disub dan kepolisian, agar tiba di Kota Kuala Tungkal dalam keadaan aman ketika di perjalanan dari Jambi menuju Kota Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, Kepala Kemenang Tanjung Cabung Barat, A. Rahman Sayuti mengatakan, hingga saat ini 136 jamaah haji asal Tanjung Cabung Barat dalam kondisi sehat, dan mereka dipastikan tiba di Kota Kuala Tungkal pada Minggu 7 Agustus sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Namun dikarenakan alun-alun Kota Kuala Tungkal ada kegiatan pameran bazar dalam rangka hari jadi kebupaten yang ke-57 tahun, maka jamaah haji akan diturunkan di Jalan Patunas ke Dungur Untuh. Telah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dengan sukses dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah pada tanggal 7 ini akan dipulangkan ke Tanjung Cabung Barat sekitar pukul 8.00 pagi. Dari Jambi bang ya? Dari Jambi. Jadi di insya Allah sampai di Tanjung Cabung Barat ini di Kuala Tungkal ini sekitar jam 11.00 lewat. Lokasinya tetap di, kalau tadi kan di, apa namanya, di kantor bupati. Kalau ini kan di kantor bupati ini ada kegiatan-kegiatan dalam rangka hut. Mungkin di alihkan ke Dungur Untuh di Pujasirah ya. Rahman menambahkan, dengan telah berakhirnya rangkaian haji di tahun 2022 ini, maka diharapkan di tahun 2023 mendatang jumlah calon jamaah haji yang berangkat akan bertambah dari tahun 2022 ini. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!